Teman-teman pasti sudah sering mendengar istilah mading, majalah dinding. Yang di beberapa sekolah sudah dibuka eskul majalah dinding yang biasanya mengajarkan teknik menulis dan mengelola majalah dinding di sekolah. Kali ini teman-teman bisa melihat eskul mading di SDC Jaura, Bandung berikut ini. Salah satu sumber informasi di lingkungan sekolah adalah mading alias majalah dinding. Namun, sering keberadaan mading tidak konsisten, kadang-kadang menyerang. Untuk itu, eskul mading diperlukan agar para siswa mampu menulis dan mengelola mading secara bangat. Dengan keterampilan mading, maka secara periodik majalah dinding yang ada di sekolah akan terisi dan hadir secara terus menerus. Kondisi ini akan membuat sekolah yang bersangkutan mempunyai sumber informasi yang dapat dipercaya dan selalu ada. Perpustakaan adalah tempat yang menyediakan literatur buku untuk menunjang pembelajaran siswa di sekolah. Minat baca di sekolah kami belum sepenuhnya 100 persen, hanya mungkin hanya 60-70 persen saja. Majalah yang ada di sekolah kami sesuai dengan namanya adalah majalah dinding atau mading. Jujur saja di kami belum setiap bulan terisi mungkin karena anak-anak belum begitu paham tentang bagaimana cara mengisi majalah dinding. Yang berperan menggerakkan minat baca di sekolah kami adalah saya sebagai pimpinan di sekolah ini juga guru-guru warga yang ada di sekolah ini termasuk TU, juga ada petugas perpustakaan. Kami berharap bisa mendorong anak untuk minat baca yang tinggi. Tentang manajemen perpustakaan di SDN Cijaura 356, memang ini sudah dibentuk dan sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Yang ditugaskan itu mengarahkan anak, mendorong anak supaya lebih banyak minat baca ke perpustakaan. Anime untuk membaca anak itu sangat tinggi sekali. Tinggal guru mendorong supaya anak-anak itu lebih banyak minat bacanya di perpustakaan untuk menambah ilmu-ilmunya. Karena di perpustakaan itu banyak sekali buku-buku yang mendorong di dalam suatu pembelajaran anak. Untuk membaca di perpustakaan terutama di dalam pelaksanaannya di waktu istirahat. GPMB itu gerakan pemasyarakatan minat baca. Jadi program wali kota itu untuk meningkatkan minat baca di kota Bandung. Untuk saat ini kan minat baca untuk anak-anak sangat kecil ya, 0,01 persen. Jadi tim dari Bapak berusaha mencoba meningkatkan minat baca untuk anak sekolah. Tingkat pelatihannya sebenarnya sih untuk SMP sudah dua sekolah. Cuman untuk sekarang fokusnya dulu kita di sekolah dasar. Mungkin ke depannya tingkat SMP dan SMA atau SMK akan dilatih. Hasilnya nanti bisa berbentuk majalah dinding yang sudah ada. Itu misalkan yang dekat aja ya Gugus 35 ini. Mading SDN Marga Cinta, Mading SDN Buah Batu Selatan, dan Mading SDN Buah Batu Utara. Mading SDN Buah Batu Selatan